Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu serta saudara saudari sekalian Nats ini Adalah Sebagai Sejarah Bagi kita umat Kristen Secara khusus Bangsa Israel Pada saat perayaan Pesta Pondok Daud Jadi ada tiga perayaan Dalam Orang Yahudi Perayaan roti tidak beragih Perayaan Pesta panen atau buah sulung Dan perayaan Pesta Pondok Daud Dan Nats ini adalah Perayaan Pesta Pondok Daud Yaitu mensyukuri Yaitu mensyukuri Hasil panen Pertanian mereka Sekaligus Mengenang Perjalanan Bangsa Israel Atas penyertaan Allah Selama mereka Dari tanah Pembuangan Menuju kepada Tanah Kanaan Yaitu Tanah Perjanjian Pada perayaan Pesta Pondok Daud Ini Bangsa Israel Akan datang Kebaik Allah Yang ada Di Yerusalem Karena pada saat itu Yang menjadi Pusat Peribadahan Bangsa Israel Atau yang bisa dikatakan Sinagoge Berada Di Yerusalem Dengan membawa Hasil panennya Masing-masing Mereka datang Kebaik Allah Bapak Ibu Serta Saudara Saudari sekalian Dari Nats ini Apa yang ingin Diingatkan Kepada kita Dikatakan Yang menjadi Fokusnya adalah Janganlah ia Menghadap Hadirat Tuhan Dengan tangan Hampa Tetapi Masing-masing Dengan sekedar Persembahan Sesuai dengan Berkat Yang diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Alam Allah Adalah Pencipta Pemelihara Kehidupan Kita Dia yang Menciptakan Segala sesuatu Dari yang Tidak ada Menjadi ada Dan Allah Yang memberikan Kehidupan Kepada kita Memenuhi Setiap Segalanya Kebutuhan Kita Pekerjaan Dan kegiatan Allah Tidak bergantung Kepada Persembahan Yang kita Berikan Dia Pemilik Kehidupan Kita Sebab itu Kita menyampaikan Persembahan Kita Dengan rendah Hati Kepada Allah Persembahan Bukan tujuan Untuk Menyogok Allah Tapi itu Sebagai Ungkapan Syukur Kita Atas Penyertaan Allah Di dalam Kehidupan Kita Atas Berkat Allah Yang diberikan Di dalam Hidup Kita Jadi Tidak Ada Kesombongan Ketika kita Memberikan Persembahan Kehadirat Allah Allah Adalah Pengasih Dan Pemurah Allah Itu Baik Dan Setia Dia Mengasihi Kita Dan Sebagai Buktikasinya Dia Mempersembahkan Anaknya Yang Tunggal Yaitu Tuhan Yesus Untuk Menebus Dosa Dosa Kita Maka Sudah Sepatutnya Kita Memberikan Persembahan Sebagai Ucapan Syukur Kita Kepada Allah Dan Itu Tidak Sebanding Dengan Pengorbanan Yang Allah Berikan Kepada Kita Dengan Berkat Dan Penyertaan Yang Allah Berikan Kepada Kita Persembahan Adalah Wujud Atau Tanda Syukur Tadi Di Epistel Kita Telah Membaca Bagaimana Seorang Janda Miskin Memberikan Dari Kekurangannya Bukan Dari Kelebihannya Dia Mempersembahkan Apa Yang Ada Padanya Melalui Nats Ini Bapak Ibu Serta Saudara Saudari Sekalian Persembahan Yang Kita Berikan Berikanlah Persembahan Yang Terbaik Kepada Tuhan Berikanlah Dengan Kerelaan Hati Berikanlah Dengan Ketulusan Bukan Ada Niat Dari Tujuan Persembahan Itu Tapi Memang Lahir Dari Ucapan Syukur Dari Hati Kita Yang Terdalam Dan Yang Menjadi Titik Fokus Persembahan Yang Sesungguhnya Adalah Hidup Kita Kualitas Kehidupan Kita Apakah Ketika Kita Mendengarkan Firman Kita Hanya Melaluinya Begitu Saja Tanpa Mereflesikannya Di Dalam Hidup Kita Dikatakan Dalam Roma 12 Ayat 1 Persembahan Yang Sejati Adalah Tubuhmu Totalitas Dari Kehidupan Kita Allah Tidak Menginginkan Harta Kita Allah Tidak Menginginkan Uang Kita Tapi Yang Allah Inginkan Adalah Bagaimana Wujud Dari Persembahan Kita Itu Adalah Buah Dari Iman Kita Yang Tercermin Dari Kehidupan Kita Sehari Hari Dan Jangan Kita Pernah Berpikir Ketika Kita Memberi Kita Akan Kekurangan Tentu Allah Akan Mencukupkan Justru Allah Akan Memberikan Lebih Berlipat Lipat Ganda Ketika Kita Memberikan Dengan Ketulusan Ketika Kita Melakukan Dengan Ketulusan Jadi Semua Uang Kita Kekayaan Kita Jabatan Kita Itu adalah Kepunyaan Tuhan Tidak ada Yang perlu Disombongkan Untuk Itu Pakailah Hidup Kita Pakailah Apa yang Kita Miliki Sebagai Persembahan Kita Kepada Tuhan Itu Adalah Wujud Iman Kita Dan Yang Menjadi Hal Yang Penting Juga Ketika Kita Memberi Jangan Sampai Tangan Kiri Kita Mengetahui Kita Memberi Dengan Kanan Jangan Sampai Tangan Kiri Kita Mengetahuinya Dalam Artian Ketika Kita Memberi Jangan Sampai Memberitakannya Kemana-mana Atau Menggemborkannya Berikanlah Dengan Ketulusan Berikanlah Dengan Kerelaan Mengapa Janda Miskin Tadi Berani Memberi Padahal Dia Miskin Karena Dia Memberi Dengan Iman Dia Percaya Bahwa Tuhan Akan Memelihara Hidupnya Kita Juga Sebagai Orang Percaya Diajak Sebagai Orang-orang Yang Memiliki Iman Dan Kepercayaan Ketika Kita Percaya Dari Kekurangan Kita Kita Memberi Allah Akan Mencukupkan Setiap Kebutuhan Kita Makanya Di lagu Persembahan Dikatakan Kalau kita Menyadari Dalam Bahasa Indonesianya Tuhan Karuniamu Roh Dan Jiwaku Semua Nyawa Juga Hidupku Harta Milikku Semua Kuserahkan Padamu Untuk Selama-lamanya Semuanya Bersumber Dari Allah Dan Kita Juga Akan Mempersembahkan Kepada Allah Jadi Sekiranya Bapak Ibu Serta Saudara Saudari Sekalian Jangan Sampai Dari Kita Ada Yang Menghitung Persembahan Kita Menghitung Berapa Apa Yang Telah Kita Persembahkan Jauh Lebih Itu Yang Allah Persembahkan Kepada Kita Keselamatan Karunia Pengorbanan Anaknya Di Kayu Salib Lebih Besar Dari Semua Apa Yang Kita Miliki Sudah Sepatutnya Kita Menyadari Bahwa Allah Adalah Allah Pengasih Allah Penyayang Karena Dia Mengasihi Kita Dia Rela Mengorbankan Anaknya Dan Sebagai Wujud Ucapan Syukur Ucapan Terima Kasih Kita Memberikan Persembahan Dan Persembahan Yang Sejati Adalah Tubuh Berikan Waktumu Berikan Dirimu Ketika Kita Memiliki Talenta Berikan Talenta Itu Untuk Melayani Ketika Kita Diberikan Kelebihan Berikan Kelebihan Itu Untuk Membantu Orang Lain Membantu Sesamamu Berbagi Dengan Sesamamu Itu Adalah Persembahan Yang Sejati Mempersembahkan Tubuh Kita Kualitas Dari Hidup Kita Dan Kualitas Itu Tercermin Kualitas Ibadah Kita Sama Dengan Kualitas Hidup Kita Jadi Itu Sejalan Untuk Itu Bapak Ibu Serta Saudara Saudari Sekalian Marilah Kita Persembahkan Buah Iman Kita Yaitu Tubuh Kita Hanya Untuk Demi Kemuliaan Nama Tuhan Sadarilah Bahwa Segala Sesuatu Yang Kita Miliki Yang Kita Rasakan Harta Uang Jabatan Kekuasaan Apapun Itu Yang Boleh Kita Miliki Saat Ini Adalah Pemberian Tuhan Dan Sebagai Manusia Ciptaannya Dan Sebagai Orang Yang Beriman Seperti Seorang Janda Miskin Marilah Kita Memberikan Dalam Iman Memberikan Dari Kekurangan Kita Dan Mempersembahkan Hidup Kita Sebagai Persembahan Yang Sejati Bagi Allah Kiranya Tuhan Menolong Kita Untuk Melakukannya Amin Tuhan Memberkati Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Atas Firman Yang Boleh Menyapa Kami Di Pagi Yang Cerah Ini Ajari Kami Ya Tuhan Untuk Menghitung Setiap Berkat Yang Boleh Kau Berikan Di Dalam Hidup Kami Sehingga Kami Selalu Mengucap Syukur Dan Berterima Kasih Kepadamu Menyadari Bahwa Tiada Habisnya Berkat Dan Penyertaan Di Dalam Kehidupan Kami Ajari Kami Tuhan Untuk Pribadi Yang Menjadi Rendah Hati Ya Tuhan Berkati Kami Tuhan Biarlah Tuhan Yang Mengingatkan Kami Untuk Kami Mampu Memberikan Dengan Kerelaan Hati Baik Baik Itu Talenta Kami Baik Itu Apa Yang Kami Miliki Ya Tuhan Dan Ingatkan Kami Kami Ketika Kami Melenceng Kuatkan Kami Kami Ketika Kami Dalam Kelemahan Ya Tuhan Sehingga Kami Boleh Senantiasa Berjalan Di Jalan Dan Mengandalkan Engkau Di Dalam Hidup Kami Ya Tuhan Ingatkan Kami Ya Tuhan Bahwa Semua Yang Kami Terima Bersumber Dari Engkau Dan Kami Juga Akan Mengembalikannya Kepada Engkau Dan Membagikannya Kepada Saudara Saudari Kami Yang Membutuhkan Ajari Kami Tuhan Untuk Memberikan Persembahan Yang Sejati Di Dalam Kehidupan Kami Yaitu Melalui Kualitas Kehidupan Kami Ya Tuhan Bantu Kami Tuhan Kuatkan Kami Tuhan Dan Biarlah Roh Kudus Yang Senantiasa Membimbing Dan Mengajari Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Kepadamu Amin Kepadamu 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 Kepadamu